2, 1, 2, 1 Untuk pertama kalinya di Indonesia, pelayanan tilang dan hukum di Mall Pelayanan Publik resmi dibuka pada layanan satu pintu khusus untuk masyarakat kota Palembang. Bertempat di gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Gubernur Haji Bastari, Jokabaring, Palembang, gerai layanan tilang dan hukum pertama di Indonesia resmi dibuka selasa siang. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Sugianta SHMH, berkesempatan membuka langsung gerai pelayanan tilang dan hukum. Turut hadir dalam kegiatan peresmian pelayanan tilang dan hukum, diantaranya Kepala Dinas Peranaman MOD dan Pelayanan Satu Pintu Kota Palembang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Peranaman Modal Daerah, Dr. Haji Musta'in, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak Kejari Palembang. Atas kerjasama yang baik, akhirnya pelayanan tilang dan hukum di Mall Pelayanan Publik dapat resmi beroperasi. Mall Pelayanan Publik Kota Palembang ini merupakan satu-satunya pelayanan yang menyediakan konsultasi hukum di Indonesia. Sementara Kejari Palembang mengharapkan dengan adanya pelayanan Kejaksaan Negeri Palembang di Mall Pelayanan Publik ini, memberikan kemudahan dalam pelayanan terbaik yang nyaman bagi masyarakat yang ingin mengurus surat tilang. Selain urusan tilang, di kantor pelayanan Kejari Palembang juga memberikan konsultasi hukum gratis pada masyarakat Kota Palembang. Diharapkan masyarakat Kota Palembang dapat memanfaatkan layanan kami dan karena di Mall PTSP ini juga ada pelayanan-pelayanan lain, kami harapkan juga dalam satu tempat dapat masyarakat dapat dilayani oleh beberapa keperluan yang mereka inginkan. Sehingga kami harapkan target akhir kami adalah kepuasan masyarakat Kota Palembang dalam pelayanan, terutama pelayanan kami. Kejaksaan Negeri Palembang, siap! Dengan adanya PTSP Kejari Palembang ini, diharapkan menjadi pintu yang mendekatkan Kejari Palembang dengan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!